Intro Nyawa Sungkono, 46 tahun, petani warga desa Baderan, kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi ini tidak tertolong lagi setelah tersengat listrik yang digunakan untuk menjebak hamatikus di sawahnya. Korban tewas saat dalam perjalanan menuju ke puskesmas Genengawi. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian berkara. Dari lokasi, polisi mengemankan mesin genset berikut kawal jebakan tikus sebagai barang bukti. Kejadian sesaat setelah korban menyalakan mesin genset yang digunakan untuk mengaliri listrik jebakan tikus di sawah miliknya menjelang maghrib. Mendadak korban terjatuh di pematang sawah. Korban sempat bertariak minta tolong hingga terdengar oleh anak menantunya yang saat itu membantu di sawah. Mengetahui mertuanya tersengat listrik jebakan tikus, anak menantu korban langsung mematikan mesin genset. Korban langsung dibawa pulang oleh anak menantunya. Sesampainya di rumah, korban yang kondisinya sudah lemas itu berusaha dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun naas, korban tewas sebelum sampai di puskesmas siang dituju. Bagaimana Pak ceritanya itu Pak? Ya, tadi Pak Sekona itu menyalakan genset. Terus setelah menyala gensetnya itu jalan keraki itu. Tulang gitu, tapi keplesen. Itu kena strum bagian apa itu Pak? Tangan kiri. Oh, tangan kiri. Pak, itu emangnya genset itu digunakan buat apa Pak itu Pak? Buat nyetrum tikus di sawah padi. Oh gitu. Itu korban meninggal di lokasi apa? Itu tadi masih hidup, dibawa pulang. Baru pulang di rumah carikan mobil. Itu untuk mengkirim ke puskesmas. Tapi jelala itu mobilnya mokok di jalan gitu. Akhirnya enggak sempat ketolong. Akhirnya enggak ketolong. Anaknya sementara mematikan gensetnya itu baru menolong korban. Korban sempat ditolong sama anaknya dibawa ke rumah. Masih dalam keadaan kritis. Namun dalam perjalanan ketika dibawa ke puskesmas geneng. Korban sudah meninggal dalam perjalanan. Orang bukti apa kemudian yang diamankan dari lokasi bulan? Untuk sementara yang kami amankan yaitu genset yang digunakan. Karena itu sawah miliknya korban sendiri. Oleh polisi, korban tewas dilakukan visum di tempat di puskesmas geneng. Setelah tidak ditemukan tanda atau bekas yang mencurigakan di tubuh korban. Jaset petani itu oleh polisi langsung diserahkan ke pihak keluarga. Korban tewas dipastikan akibat tersengat listrik yang digunakan untuk menjebak hama tikus di sawahnya. Kejadian itu menambahkan daftar warga yang menjadi korban jebakan tikus. Selama kurun waktu 4 hari, sudah ada 2 orang warga di Ngawi meninggal dunia di sawah. Terima kasih telah menonton!